Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel youtube membahas bola. Channel yang menginformasikan tentang seputaran rumor dan resmi transfer pemain bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. Man United kembali incar gelandang Juventus Klub Raksasa Liga Inggris, Manchester United dikabarkan kembali pertimbangkan rekrut gelandang Juventus. Raksasa Premier League, Manchester United, dikabarkan kembali mempertimbangkan untuk mendatangkan mantan gelandang Juventus, Adrien Rabiot Masa depan Adrien Rabiot masih menjadi misteri setelah resmi berpisah dengan Juventus pada musim panas ini. Gelandang asal Perancis tersebut sempat dihubungkan dengan sejumlah klub top Eropa. Namun hingga kini belum menemukan pelabuhan baru. Menariknya, Manchester United kembali dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa Rabiot. Menurut laporan Thea Amtau, setan merah melihat peluang untuk memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan pemain berpengalaman seperti Rabiot. Keputusan Man United untuk kembali mengejar Rabiot didorong oleh padatnya jadwal pertandingan yang akan mereka hadapi setelah jeda internasional. Selain itu, performa beberapa gelandang tengah EMU seperti Kisemiro yang belum mencapai performa terbaiknya juga menjadi pertimbangan tersendiri. Namun, negosiasi dengan Rabiot tidak akan mudah. Gelandang berusia 28 tahun tersebut dilaporkan meminta gaji yang cukup tinggi meningkat statusnya sebagai pemain bebas transfer. Selain itu, Rabiot juga menuntut bonus yang besar. Man United tentu akan berusaha untuk menekan tuntutan gaji dan bonus yang diajukan oleh Rabiot. Jika Man United serius ingin mendapatkan tanda tangan Rabiot, mereka harus bergerak cepat. Pasalnya, Rabiot saat ini sedang didekati oleh beberapa klub lain, seperti Galatasaray dan sejumlah klub dari Liga Pro Saudi. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Man United. Setan Merah harus segera mengambil keputusan jika tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemain berkualitas seperti Rabiot. Liverpool Perpanjang Kontrak Bintang Mereka Liverpool Perpanjang Kontrak Bintang Mereka Manajemen Liverpool dikabarkan siap memperpanjang masa kerja Mohamed Salah dan berharap Sang Bintang sudah menandatangani kontrak barunya sebelum tahun baru nanti. Salah terakhir kali memperpanjang kontraknya di Liverpool pada 2022 lalu. Ia pun memperpanjang masa kerjanya di Anfield sampai 2025. Jelasnya sekarang kontrak itu segera berakhir. Liverpool kini terancam kehilangan Salah secara gratis jika tak kunjung memperpanjang masa kerjanya di Anfield. Di sisi lain, manajemen Liverpool ragu memberikannya kontrak baru, apalagi dengan nominal besar. Sebab Salah kini sudah berusia 32 tahun. Meski kontraknya tersisa setahun, Mohamed Salah tak risau. Ia enggan memikirkan hal tersebut. Salah mengaku lebih fokus untuk tampil semaksimal mungkin di atas lapangan bagi Liverpool. Sejujurnya, saya menjalani musim panas yang baik. Saya punya waktu yang lama untuk menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Karena seperti yang Anda tahu, ini tahun terakhir saya di klub, hujarnya seperti dilansir gol. Saya hanya ingin menikmatinya dan tidak ingin memikirkannya. Saya merasa bebas bermain sepak bola dan kita lihat saja apa yang akan terjadi tahun depan, seru Salah. Mohamed Salah juga mengatakan sebelumnya manajemen Liverpool sama sekali belum menghubunginya terkait masalah kontraknya itu. Namun kini ada kabar positif bagi Salah. Manajemen Liverpool dilaporkan ingin memperpanjang kontrak Salah. Kabar ini berasal dari laporan Football Insider. Laporan itu juga menyebut manajemen Liverpool siap membuka negosiasi dengan Salah dalam waktu tak lama lagi. Mereka juga diklaim berharap masalah kontrak dengan Salah itu bisa dituntaskan secepatnya. Manajemen Liverpool berharap sang bintang sudah menunjukkan tanda tangannya sebelum pergantian tahun. Pasalnya jika Nebo molor, maka pemain Kidal itu bakal bisa menggelar negosiasi prakontrak dengan klub lain. Arsenal Inchar Striker Brentford Klub Raksasa Liga Inggris, Arsenal dikabarkan pertimbangkan striker Brentford sebelum rekrut Raheem Sterling. Arsenal dikabarkan sempat mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Brentford yang sedang dalam performa apik, Brian Baumu, pada akhir jendela transfer musim panas. Meneer The Gunners, Mikkel Arteta, awalnya tampak tidak akan menambah amunisi dirini serang hingga akhirnya ia dan Edo berhasil membuat langkah mengejutkan dengan mendatangkan Raheem Sterling dari Chelsea melalui kesepakatan pinjaman. Setelah gagal merekrut pemain seperti Benjamin Sesko dan Nico Williams, Arsenal sempat terlihat akan mengandalkan squad yang berhasil mencetak total 91 gol musim lalu, di mana mereka hanya tertinggal dua poin dari Manchester City, sang juara Premier League. Namun, cedera Gabriel Yesus memaksa Arteta untuk bertindak cepat. Arteta memanfaatkan situasi Chelsea yang secara terbuka menyatakan bahwa Sterling tidak lagi menjadi bagian dari rencana Enzo Marechard. Sebelum berhasil mengamankan Sterling, menurut laporan dari Daily Mail, Arsenal sempat mengeksplorasi kemungkinan mendatangkan Brian Baumu. Pemain asal Kamerun itu memulai musim dengan impresif, mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan. Namun, Brentford tidak ingin kehilangan dua pemain kunci mereka secara beruntung setelah Ivan Toni menyelesaikan kepindahannya ke Al-Ali. Kepergian berumur tanpa kesempatan untuk mencari pengganti membuat Brentford enggan melepasnya. Sementara itu, Rahim Sterling berharap dapat melakoni debutnya untuk Arsenal dalam derby London Utara melawan Tottenham Hotspur akhir pekan depan. Pemain berusia 29 tahun itu belum didaftarkan tepat waktu untuk tampil dalam hasil imbang satu-satu yang mengecewakan melawan Brighton akhir pekan lalu. Tetapi dia memantarkan bidang internasional untuk beradaptasi dengan tuntutan Arteta, menaian yang sudah ia kenal baik sejak di Manchester City. Ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya untuk berada di grup seperti ini, di mana Anda bisa melihat kelaparan, keinginan, dan setiap tahun mereka terus mendorong, hujar Sterling setelah menyelesaikan kepindahannya. Itu juga yang saya miliki sebagai pribadi. Setiap tahun, Anda ingin menjadi lebih baik dan melakukan lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga saya bisa beradaptasi dengan baik dengan para pemain dan segera beraksi. Ini saatnya untuk bertemu dengan para pemain, beradaptasi, dan semoga bisa segera mendapatkan waktu bermain dan memberi pengaruh. Real Madrid incar back tanggung Arsenal Klub Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid dikabarkan tertarik datangkan back Arsenal untuk tambah lini belakang. Kurangnya kedalaman back tengah, Real Madrid kembali terkuat karena mereka hanya memiliki Antonio Rudiger sebagai back tengah senior yang sepenuhnya fit. David Alaba memang masih dalam tahap pemulihan cedera Yesial yang dideritanya tahun lalu. Sementara Yesus Vallejo masih dirundung masalah kebugaran sejak musim panas. Baru-baru ini, Eder Militao mengalami cedera saat bersama Brazil. Sementara pemain muda Jacobo Ramon juga harus absen karena masalah otot, sehingga Carlo Ancelotti hanya memiliki sedikit pilihan. Untuk menghindari situasi ini, Madrid mencoba merekrut back tengah musim panas lalu, tetapi akhirnya tidak merekrut satu pun setelah gagal mendatangkan Leni Yoro. Namun, salah satu pemain yang menjadi incaran Real Madrid baru-baru ini bisa kembali menjadi incaran tahun depan. Menurut jurnalis Graeme Bailey, Real Madrid masih memantau back tengah Arsenal dan Perancis, William Saliba, dengan tujuan merekrutnya di masa mendatang. Menurut laporan tersebut, Madrid sangat mengagumi pemain Perancis tersebut, yang telah memuktikan dirinya sebagai salah satu back terbaik di Eropa saat ini. Karena itu, Los Blancos secara rutin mengirimkan pencari bakat untuk menyaksikan aksi calon peraih Ballon d'Or berusia 23 tahun tersebut, yang terbaru adalah saat pertandingan Arsenal melawan Aston Villa di Liga Primer. Namun, Saliba memiliki kontak dengan Arsenal yang berlaku hingga musim panas 2027 dan diputuskan tawaran besar dari Madrid untuk membuat The Gunners mengertimbangkan kemungkinan penjualannya. Namun, untuk saat ini, juara bertahan Spanyol dan Eropa tersebut tengah memantau Saliba dan mengikuti perkembangannya. Terima kasih sudah menonton!